Oke jadi di video kali ini saya akan unboxing supaya gue semuanya review ini sebuah kikir bulat ukuran 8 ini ya dari merk stampik nih ini beli dari shopee harganya pas saya beli itu 25 ribuan tapi ini tidak termasuk gagangnya ya jadi hanya kikirnya saja ya cuma beli kikir aja sih kita ukur dulu untuk panjangnya sendiri ini ya 8 ini jadi 8 ini tuh dari ujung sampai ke ini pas gagangnya kalau punya itu sekitar 10 ini kenapa saya beli merk stampik ya di sini sayangnya di sini tidak ada tertulis merknya nih ya karena dulu saya juga pernah punya merk stampik ini jenisnya kikir pipi ya atau kikir persegini udah hampir tiga tahun ini pakai tapi ini kualitasnya masih bagus ya masih oke nih jadi si mata kikirnya ini enggak tumpul enggak mudah tumpul kuat banget nih untuk merek stampik ini ya jadi ini bukan promosi produk sih cuma review aja dan untuk karatnya sendiri tidak terlalu mengganggu tidak terlalu banyak disini walaupun udah lama dipakai nih ya ini dia seperti ini kualitasnya lumayan cukup tajam nih ya untuk giginya ini nih kita coba ukuran diameter dari kikirnya ya sekitar 7,5 milimeter diameter bulatannya ini ya Oke ini sudah saya pasang gagang ya ala kadarnya seperti ini Oke jadi kikir seperti ini itu biasanya digunakan untuk menghaluskan permukaan ataupun bagian-bagian tertentu pada kayu ya lebih direkomendasikan untuk kayu kalau misalnya untuk besi jadi itu biasanya akan mudah tumbuh ya kecuali besi-besi yang atau apa lunak seperti itu bolehlah pakai kikir seperti ini ya ya ini cukup enteng nih untuk mengapas kayu ya Oke saya coba dengan kikir pipih dari stampik juga ini nah ini masih cukup oke digunakan walaupun ini udah dua tahun lebih nih ya seperti ini hasilnya nah penggunaan kikir jenis bulat ini biasanya untuk menjangkau area-area yang sempit kayak gini misalnya bagian dalam bulatan lubang ataupun di bagian sudutan yang membentuk setengah lingkaran kayak gitu jadi lebih mudah dijangkau dengan kikir bulat untuk menghaluskan bagian-bagian yang sulit dijangkau dengan kikir petak ataupun kikir setengah bulat ini bisa ya jadi rapih Oke jadi untuk geriginya ini kekasarannya sama ya dari ujung sini sampai sini untuk merek stampik ini ya baik demikian ya review dua jenis kikir stampik nih semoga bermanfaat terima kasih telah menonton selamat menikmati